Pada soal ini kita diberikan, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan x2 plus px plus q sama dengan 0, maka nilai dari 1 per x1 min 1 per x2 kuadrat adalah, maka di sini kita hitung terlebih dahulu, 1 per x1 min 1 per x2 pangkat 2-nya. Berarti menjadi 1 per x1 min 1 per x2 dikali 1 per x1 min 1 per x2. Maka jika dikalikan akan menjadi 1 per x1 kuadrat min 1 per x1 x2 min 1 per x1 x2 plus 1 per x2 kuadrat. Berarti di sini min 1 per x1 x2 dan min 1 per x1 x2 dapat kita jumlahkan menjadi 1 per x1 kuadrat min 2 per x1 x2 plus 1 per x2 kuadrat. Nah sekarang percahan ini kita samakan penyebut semuanya menjadi x1 kuadrat x2 kuadrat. Berarti pembilangnya akan menjadi x2 kuadrat min 2 x1 x2 plus x1 kuadrat. Lalu pembilangnya ini bisa kita ubah bentuknya menjadi x2 plus x1 kuadrat min 4 dikali x1 x2. Mengapa? Karena x2 plus x1 kuadrat itu hasilnya x2 kuadrat plus 2 x2 x1 plus x1 kuadrat. Berarti kalau hasilnya itu dikurang 4 x1 x2 sama saja dengan x2 kuadrat min 2 x1 x2 plus x1 kuadrat. Tidak lupa penyebutnya yaitu per x1 kuadrat x2 kuadrat kita ubah menjadi x1 x2 dalam kurung kita kuadrat. Nah disini kita perlu mengingat tifat dari akar-akar suatu fungsi kuadrat dimana x1 plus x2 sama dengan min b per a dan x1 dikali x2 sama dengan c per a. Berarti di sini x1 plus x2 sama dengan min b, b itu yang di depan x, berarti p, berarti min p per a, a itu yang di depan x kuadrat, berarti 1, sama dengan min p. Lalu yang ini x1 dikali x2 sama dengan c per a, berarti ki per a, a yang di depan x kuadrat, berarti 1, berarti x1 dikali x2 sama dengan ki. Maka kita sudah punya nilai x1 plus x2nya, dan nilai x1 dikali x2, langsung saja kita masukkan ke persamaan yang telah kita bentuk, berarti x2 plus x1 kuadrat, berarti menjadi min p kuadrat, min 4 dikali x1 x2, berarti 4 dikali ki, per x1 x2 kuadrat, berarti menjadi ki kuadrat. Maka jika dihitung akan menjadi p kuadrat min 4 ki per ki kuadrat, dan per ki kuadratnya ini bisa kita tarik ke depan menjadi 1 per ki kuadrat dikali p kuadrat min 4 ki. Berarti jawabannya adalah A. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Berarti jawabannya adalah A. Sampai jumpa pada soal berikutnya. PerAT